Oke guys, kembali lagi bersama saya Dreyakor dan ya, di video kali ini saya bakal lanjutin lagi review akun Viva Nexon kalian ya dan sebelum kita masuk ke videonya untuk kalian yang belum subscribe, silahkan ada pencet dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng-lonceng-lonceng-lonceng-loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya di-like juga video ini, kalau kalian suka dan di-share ke teman-teman kalian yang suka main Viva Mopelasun juga so kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi di video kali ini saya bakal lanjutin lagi review dan juga rating akun Viva Nexon kalian dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang mau gabung membership Dreyakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah, dan kalian bisa gabung ke BroKor ataupun BroKor, geng yang dimana harganya mulai dari Rp5.500, tapi kalian sudah dapat banyak manfaat dan keuntungan di channel Dreyakor ini ya, kalian bakal dapat page atau perencana di sebelah nama kalian emoji custom yang bisa kalian menekan di komentar dan juga live chat, dapet juga group WhatsApp diskusi bareng saya dan member yang lain dan di kontrol review akun seperti ini akun kalian bisa langsung saya review tanpa antri tetap nunggu, suatu gak apa-apa lagi langsung aja, gabung membership Dreyakor ya oke, kita langsung aja ke akun pertama ya oke, dari sini untuk akun pertama dari member ya seperti biasa guys, 2 member dan 2 yang non-member ya dan untuk disini pertama dari member Michael Efra guys, Evo 3 juga ya GG sih ini, 10 member guys Bang, review akun fan action gue bang namanya, aduh ini Jepang ya 184, timnya Real Madrid oke, kita coba cek deh karena, sosial di komen juga kalau dia tuh masuk ke Liga 2 ya Dreyakor 2 guys yang ini Dreyakor Indo oh ini, beneran nih harga sih sama yang ini 184 guys soalnya oke, ini dia untuk akun pertama guys 184 dan kemisinya 165 untuk keeper ini ternyata best guys ya keeper nomor 1 Edwin van der Sarf ikon pilon gak cor untuk bag saya punya disini pakai David Raum ya top transfer guys terus ada Nika Sule top transfer Kimija top transfer top transfer sama RB ini Kai Walker Retro Summer 115 jujur dari 4 backnya ataupun di belakangnya sih agak mediocre guys ataupun agak ya dibilang bagus-bagus cuman bukan yang bagus banget guys tengah-tengah ya gitu tiap tengah guys karena untuk kartu ini Retro Retro Summer lagi apa kartu top transfer ini yang 111 David Raum sih ya biasa aja guys dibilang bagus enggak dibilang jelek juga enggak ya jadi biasa aja ya terus buat backnya Kim Injeng ini juga kurang sih menurut saya karena Kim Injeng ini belum ada upgrade dari sisi weak foot dan juga stamina ya terus Niklas Sule ya oke-oke aja sih cuman lambat aja dan untuk bola atas ya emang bagus sih terus yang paling ini sih agak mending sih menurut saya 115 Skywalker Retro Summer harusnya masih oke guys ya masih bagus juga terus untuk link tengahnya ada Bena Chair ini 23 ini bagus cuman minus tingginya aja ya agak pendek terus ada root kulit 111 ini sudah pasti gacor nah paling ini sih agak kurang sih menurut saya karena stamina weak foot dan physical defense nya sih sudah pasti kurang banget ya ini apalagi stamina nya kalau weak foot sih jujur untuk link tengah cukup berini ya cukup berpengaruh guys untuk weak foot untuk passing kaki kiri passing kanan gitu ya biar lebih akurat jadi ini agak kurang sih jujur ya untuk fitinya sih agak kurang sih untuk CM nya ini udah termasuk bagus ya Bernardo aman ini depannya juga udah aman sih jenis Tiano sama TOT 23 halan evo 7 ya waduh jadi jujur untuk ini yang kurang karena ini kan offernya tinggi guys jadi saya langsung aja ibaratnya mem menempatkan standar yang tinggi juga guys jadi ini jujur yang kurang bagus atau problem yang bisa di upgrade yang bukan kurang bagus yang masih bisa di upgrade lagi itu sudah pasti fitinya David Raum terus juga Sule sama Kim Injeni menurut saya masih bisa di upgrade kalau ini menurut saya masih aman sih guys ya untuk Kyle Walker bagus defense terus juga spinnya juga kenceng ya jadi paling empat ini jadi 4 pemain top transfer 22 untuk berpanyak kalau mau upgrade paling itu sih fitinya terutama sih saya suka sih kurang suka ya untuk fitinya di CM apalagi nih stamina nya sih butuh stamina sama passing yang bagus ya jadi kurang sih fitinya menurut saya paling prioritas kalau mau prioritas pertama ganti sudah pasti CM dulu sih fitinya ganti ya paling itu aja sih untuk sarannya dan untuk ratingnya mungkin ini saya bakal kasih 9,2 sih 9,2 persepuluh ya untuk ratingnya ya offer tinggi belum tentu belum tentu ratingnya juga tinggi guys menurut saya karena offer tinggi juga kadang ada pemain yang kurang tapi evo nya tinggi jadi sayang gitu ya tapi kalau udah gini sih kalau harus ngasih saran yang masih bisa di upgrade sudah pasti tadi fitinya dan 3 back top transfernya jenis kartunya oke next kita ke akun kedua let's go disini untuk akun kedua selesai dari member baru ya disini dari member baru dari Wamil Wilam halo bang member baru tolong di review uniknya zang hiada zang hiada zang hiada zang hiada oke kita coba cek ya dia member baru guys zang hiada jadi sih dia pakai spas ya tapi untuk nickname kan nggak bisa pakai spasi guys ya oh ini sih ada guys zang hiada tidak pakai spasi ya lain juga kalau mau komen perhatikan juga nickname ataupun nama akun kalian biar tidak tipe guys oke ini bagus ya aku pemula bang disini keepernya udah mantep sih untuk pemula dapet evo2 tibet kortoa ucl kokil lb-nya untuk awal-awal David Raung oke ya oke terus 2cb-nya ini udah termasuk bagus untuk awal-awal terus ada melitau t-ot-s ya boleh untuk awal agak siapa lagi dapat yang nipo 4 ya udah termasuk oke terus rb-nya ini kurang sih ini doherty ya rtus somber 22 100 logasi kurang sih cdm-nya udah bagus disini brozovic terus cm-nya juga ini yang depol juga mantap ini sudah pasti sasarin ganti ya kartu mvp saya gak saranin pakai untuk kalian yang punya ataupun yang upgrade juga ya ataupun ada evo-nya alih depannya sih disini lw ini ini oke lah ya untuk awal-awal guys terus akernya udah mantep disini di charlison viva world cup terus rw-nya Messi kenapa dia meminta saran rw-nya padahal Messi UCL ini udah bagus untuk awal-awal juga ya stamina-nya disini ada upgrade juga lebih mantep bisa lebih awet stamina-nya justru saya malah lebih pengen dia ganti back sayap dulu sih lb atau rw dulu ya terus baru ke cm ganti roikin ya untuk awal-awal prioritas tadi ganti rw dulu untuk saran rw murah banyak sih apalagi jadi kartu UCL atau yang 115 piala dunia ya kayak si danil was terus juga mazrawi itu udah mantep banget guys untuk awal-awal ya terus ataupun kalau yang usia banyak sih ada doom freeze juga risk jam ada jokancelo terus juga ada Arnold ada mazrawi juga hakimnya banyak untuk rb yang kartu terbaru udah lebih bagus ya untuk lb paling kalau lb sih gak banyak ya paling ada piala dunia itu guys siapa Argentina akuna itu ya biar ada plus jam juga nih kalau mau Argentina akuna itu 119 siakuna itu 119 mungkin bisa juga ambilnya akuna terus juga ada apa lagi ya lb paling antara akuna terus aposodevis ucl atau event versi udah terus mantep ya kebali terus sarannya murusnya sih lebih baik ganti baik sayap dulu baru ke cm roikin sih untuk rw yang perlu diganti sudah mantep sih mesi ya oleh itu jangan sarannya dan untuk ratingnya ini karena akun pemula saya kasih 7,9 kali ya 7,9 persekursi tapi enggak terlalu remet disini 7,9 boleh lah ya oke next kita ke akun ketiga dan serpasti akun yang non-member disini dan komentar cak yang saya pilih dari komentar azah razah rapat 508 TV akun kubang alham 12 offer 39 ntar nanti gabung membership oke nanti bakal gabung membership semoga saya tunggu untuk janjinya arham persosial di habibudah ini juga sih pernah saya review dan berteman disini arham 21 eh 12 12 12 ini ya 139 plus oke disini untuk keepernya sudah mantap disini pakai David Dheate OTS22 untuk LB-nya udah mantap juga disini aman banget Ferland Mendy Hirose untuk duit bagnya oke sini jat Samp ungguli physical dan bola atas punal kuman bagus dari speed dan pasinya guys ya tapi ya serba sini back tipe penek jadi untuk bola atasnya kurang RB-nya pakai Daniel was ini nih dan juga termasuk bagus untuk awal-awalnya ataupun kalian yang masih pemula udah termasuk mantap untuk di awal-awal terus dari tengahnya Ssien oke cuman minus tingginya aja serusi drop juga udah mantep disini stamina awet cuman setingginya juga terus CM nah paling mekanis ini agak kurang sih makini CM build sih biasa aja guys gak bisa dibilang bagus jelek juga enggak di tengah-tengah ya tapi kalau dari semuanya kan depannya sudah aman juga sih Hagi terus vanisteroy sama jokul ini mata guys untuk nge-supply vanisteroy ya pertama jokul karena pasingnya atribut yang unggulnya di posisi RW atribut yang unggulnya pasti posinya gokil gacor sih jadi kalau dari semua pemain ini yang saya saranin ganti ataupun yang agak kurang ataupun masih bisa di upgrade ya pasti mekanis mekanis atau kalau sekalian ganti juga ini boleh ganti rb juga kalau mau upgrade terus CM nya kalau posisi kayak gini sih mending gitu sekalian gak sih apa pemain legenda sekalian yang paling antara gulit terus siapa lagi saya lupa banyak lu WC untuk CM pokoknya bisa di upgrade ataupun diganti SCN Buman Belanda atau Inggris boleh sih atau Bellingham juga bisa sih siapa tahu nanti ada full juga nih sama ini karena sama Inggris ya Bellingham juga boleh nih Bellingham nyambung sama yang bisa ambil kawalker bisa ambil RB Doomfries juga bisa nih kalau ada place juga nih sama si Belanda ini Buman ya paling atas untuk sarannya CM ganti siapa nih Bellingham RB ganti Doomfries itu sih menurut saya yang oke dan cocok harusnya dan untuk ratingnya mungkin sebab kasih 8,8 sini ya ini ratingnya 8,8 bersepul ya oke next kita ke keempat keempat ke terakhir guys aku terakhir dan komentar yang saya pilih disini dari komentar sans 7 review akun gue bang udah join liga nih picknya Juventus 110 146 semoga di review oke sans langsung disini Juventus 110 110 ini akun keempat langsung aja 110 ini ya ini ya masuk di akur Indonesia dan ini dia 143 dan kemisnya 145 oke untuk keeper udah aman sih disini RM22 Tibot Cortoa terus LB-nya pakai 113 Andrew Robertson UCL ini masih oke sijur aja guys ya masih oke terus CB-nya disini dia pakai ini siapa gulit 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 yang versi CB sama ini cocok sih menurut saya gulit sama panik masih bagus ya air ataupun duetnya ya terus RB-nya udah bagus juga disini pakai Kyle Walker UCL23 udah aman sih terus 2CM-nya Bellingham ini mantap terus juga ini Syirov juga oke dan sudah pasti ini seseran diganti ini CM TOTS23 yang stamina kurang kaki utama juga kurang di depan paling geret bel aja sih tadi sudah pasti gacor cuma minus stamina PSG tapi ini PSG 22 Mbappé juga ini seseran ini diganti sih untuk kedepannya tapi karena tadi prioritas sudah pasti cari CM dulu ya CM Bellingham sama ini ya sama seba eh si Dorf kalau CM yang cocok sih mungkin bisa ambil Johan Drive sama-sama Belanda kalau CM Inggris paling mentok mentok Mason Mount tapi saya jujur lebih prefer ini Johan Craft sama jis kartunya ini terus juga atau Johan Craft yang cocok kalau ada dana bisa ambil tapi agak mahal jis kartunya terus kalau RW Geret Bell ini kurang stamina tapi speed kenceng finishing oke emang stamina aja tapi kalau mau upgrade juga bisa jadi paling itu prioritas cari CM sama Geret Bell sama Mbappe kalau mau upgrade jenis kartunya paling itu untuk sarannya dan untuk rating mungkin untuk sarang saya bakal kasih 8,4 ini untuk ratingnya 8,4 10 oke dan itu dia untuk review akun part banyak part keberapa segini aja untuk kalian yang belum saya review akunnya langsung aja komen di bawah ataupun yang mau langsung masuk di part selanjutnya tanpa tetap menunggu langsung aja guys gabung membership cuma 5000 kalau udah dapat benefit dan keuntungannya selama 1 bulan full jadi jangan lupa join membership dan untuk video kali ini terima kasih untuk sudah nonton video sampai habis lebih juga untuk klik tombol subscribe di bawah aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian terketinggalan video selanjutnya di like video ini kalau akan suka dan di share ketika kalian suka main viva main langsung juga so kita ketemu lagi di video selanjutnya bye 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 bye